Intro Pemirsa Kejuaraan Foli Putra Kayu Selem Cup pertama resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte. Kejuaraan yang salah satunya bertujuan untuk pengalian dana untuk renovasi Pura Persimpangan Ide Betari Ulun Danubatur juga didukung penuh oleh Toya Devasia. Ketua Panitia Ibutu Ardiasa mengatakan kejuaraan Foli Putra Kayu Selem Cup pertama ini didasari tujuan pengalian dana untuk renovasi bangunan Pura Persimpangan Ide Betari Ulun Danubatur yang berada di Banjar Sabang, Desa Melanti, Kintamani Barat. Turnamen ini juga bertujuan menggali potensi yang dimiliki terutama di bidang olahraga dan seni di desa setempat. Secara spesifik, tujuan turnamen adalah mencari bibit pemain Foli untuk dipetandingkan ke turnamen olahraga dengan taraf yang lebih tinggi lagi. Kejuaraan Foli Putra Kayu Selem Cup pertama diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap generasi muda di desa setempat. Pemain, generasi pemain bola Foli khususnya yang ada di daerah Kintamani dan Bangli pada umumnya ini. Dari itu kan kami sangat berharap bahwa turnamen ini bisa memberikan impact positif terhadap pembangunan-pembangunan karakter dari generasi muda pada khususnya. Selain memang hasil dari pembangunan ini, turnamen ini kita akan gunakan untuk renovasi Pura. Kayu Selem merupakan salah satu dari pasemontonan Catur Sanak Balimula. Dalam sepatan tersebut, Ketua Umum Catur Sanak Balimula Iketut Marjana menyambut gembira kejuaraan Foli Putra Kayu Selem Cup pertama. Turnamen seperti ini dinilai mampu memberikan dampak positif yakni menyatukan pasemontonan dan membuka ruang bagi kreativitas untuk menggelar kegiatan positif bagi masyarakat. Pria yang juga menjabat Jenderal Manager Toya Dewasho ini menambahkan turnamen Foli ini sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama generasi muda. Balik karena itu, pemerintah daerah diharapkan turut berkontribusi berupa santunan dana yang besar terhadap olahraga Foli ini. Tentu di sini harusnya peran dari pemimpin, peran dari pemimpin kabupaten, desa, kecamatan harus memang memberikan support yang luar biasa terhadap tingkat kreativitas pemuda-pemuda ini untuk melakukan seni budaya dan olahraga ini. Itu harus dibangun, harus dikembangkan. Nah ini yang selayatnya harus tentu pimpinan-pimpinan kita dan saya sebagai Ketua Umum Jatuh Sanak Bali Mula sangat menghimbau pendaknya Pemda menjiatkan anggaran yang besar lah untuk kepentingan muda-mudi untuk olahraga ini. Terkait hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bangli menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dalam binang pendanaan bagi olahraga dan seni di Kabupaten Bangli ke depan. Saya selaku wakil bupati dan juga adalah Ketua Partai Pemenang PD Perjuangan di Kabupaten Bangli memiliki komitmen yang tinggi terhadap bagaimana keberlangsungan daripada olahraga di Kabupaten Bangli. Tentu potensi-potensi yang kita miliki layak untuk kita danai dari anggaran APBD Kabupaten. Kejuaran Voli Putra Kayu Selam KAP pertama diikuti oleh semua Kabupaten kota di Bali dengan memperebutkan dana pembinaan senilai total Rp30 juta lebih.